nomor 14 jika persamaan berikut adalah B maka B log 9 adalah berapa nah ini kita cari dulu B itu nilainya berapa nah kita rasionalkan penyebut dengan cara mengalihkan dengan sekawanya jadi ini 3 plus 3 akar 2 ini kita kalihkan dengan sekawanya yang bawah ini 3 akar 2 sekawanya yang bawah adalah akar 3 ini kan akar 6 gini ya nah ini dikalikan akar 3 plus akar 6 atas juga dikalikan akar 3 plus akar 6 kita punya rumus A min B kalau dikalikan A plus B akan menjadi A kuadrat min B kuadrat berarti akarnya hilang karena sudah dikuadratkan nah ini kali ini adalah 3 akar 3 3 dikali 6 adalah ini plus ya plus 3 akar 6 seperti itu ya nah 3 akar 3 akar 2 kali 3 ini akan menjadi ini min apa? oh min ini min ya ini min jadi ini akan minus ya ini minus ya berarti 3 akar 6 ini 3 akar 6 ya kemudian ini dikalikan ke sini menjadi minus ya 3 akar 12 dibagi nah ini 3 dikurangi 6 ya akarnya hilang karena kuadratkan nah 3 akar 12 ini itu sama dengan 3 akar ya 4 kali 3 4 nya bisa keluar dari akar akan menjadi 6 kan jadi 2 ya 2 kali 3 akan menjadi atau begini dulu biar gak bingung ya 3 kali 2 akar 3 ini sama dengan 6 akar 3 kita masukkan ke sini ya jadi mana yang bisa kita ini kan minus 6 akar 3 nah ini ada 3 akar 6 ini ada ini habis 3 akar 6 dengan 3 akar 6 habis ya ini 3 akar 3 dikurangi 6 akar 3 nanti tinggal ini ya 3 akar 3 dikurangi 6 akar 3 menjadi min 3 akar 3 ya ini 3 akar 3 dibagi 3 dikurangi 6 adalah min 3 ya maka ini akan sama dengan minus 3 nya hilang ya tinggal akar 3 jadi B itu adalah akar 3 atau B sama dengan 3 pangkat setengah nah persamaan ini B log 9 ini akan menjadi ya B log 9 ini akan B nya adalah 3 pangkat setengah ya log 9 ya 9 adalah 3 pangkat 2 ya kita punya rumus ya kalau ada A pangkat N log B pangkat M ini akan menjadi M per N ya kali A log B maka ini akan menjadi 2 per 1 per 2 3 log 3 kalau ini sama pasti jawabannya 1 ya 3 log 3 adalah 1 2 dibagi setengah sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 jadi 4 ini adalah jawabannya ya jawabannya adalah yang D nah ini bahasan itu nomor 14 terima kasih Terima kasih.